Penteri ban tambak undang di wilayah gelagah, temuan Kulonprogo kembali mendapat penolakan dan hadangan dari pengelola tambak dan warga. Saat petugas bergerak melakukan penteri ban, sejumlah warga membakar ban serta membelokade jalan menggunakan mobil dan tiang listrik. Petugas gabungan dari TNI Polri serta Satpol PP Kulonprogo kemudian berupaya membuarkan masa aksi dan memadamkan keberan api. Kondisi ini dilakukan petugas karena asap hitam membumbung tinggi dari pembakaran ban dan dimungkinkan dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Bahkan saat petugas menyisir jalan di kawasan Pantai Congot, petugas menemukan puluhan pohon bekas yang digerikaji melintang di tengah jalan. Agar tidak mengganggu aktivitas warga lainnya, petugas gabungan kemudian menyingkirkan pohon yang menutupi badan jalan. Petugas juga mengamankan dan memproses jumlah warga yang dinilai dan berupaya menghalangi proses penerbangan tambak udang. Mereka-rekaan komenda melaksanakan pengamanan penertiban tambak udang kosong untuk hari yang kedua. Direncanakan untuk 133 tambak kosong. Kemarin baru berhasil diselesaikan 12 tambak sehingga masih 121. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kelomrogo, proses penerbangan tambak udang akan terus dilakukan meski ada penolakan. Sisa terlaksana kita memobilisasi tiga alat berat, kemudian mengetarget ya sesuai dengan sisa tambak yang masih kosong, maunya tapi ya kembali nanti pada kemampuan alat dan yang membatasnya adalah waktu kerja. Kita nanti akan bekerja 202. Penertiban tambak udang di selatan Bandara Internasional Yogyakarta di Kelomrogo sebelumnya mendapat penolakan dan diwarni kericuhan. Sejumlah massa yang tidak terima dengan kebijakan pemerintah kemudian menyandera alat berat, membakar gubuk dan membelkade ruas jalan. Menurut Dinas Kelomrogo